Akibat hujan derasi yang menggoyur wilayah Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat mengakibatkan terjadi fenomena tanah bergerak. Fenomena ini membuat pemukiman warga terancam longsor. Setidaknya sudah ada tujuh rumah warga mengalami kerusakan akibat tanah bergerak tersebut dan terancam kehilangan tempat tinggal. Sebanyak tujuh rumah warga Limbolopi, Kelurahan Tawalian, Mamasa, terancam ambruk. Beberapa warga di antaranya telah mengungsi ke rumah keluarga yang dianggap lebih aman akibat rumahnya mengalami retakan yang kian parah. Sebagian dinding rumah warga mengalami kerusakan, retakan tanah memanjang dengan lebar 20 cm. Warga setempat khawatir akan kehilangan tempat tinggal terlebih di wilayah tersebut masih sering dilanda cuaca yang sangat ekstrim. Salah seorang warga, Hana, mengatakan awalnya keretakan tanah hanya berukuran kecil, namun semakin membesar saat sering digoyur hujan lebar. Tanah bergerak itu dipicu hujan deras selama sepekan terakhir. Sudah dua hari yang lalu, pertama itu kecil, sudah tambah lebar lubangnya karena air dari atas itu banyak sekali. Kayak sungai mengalir dari atas, iya dari situ dari rujab, mengalir sampai di sana, sampai merah itu tanah ke sana. Apa rumah kira-kira ini yang retakan ini? Tujuh rumah ya? Iya, tujuh rumah. Atas kejadian tersebut, warga berharap pihak terkait dapat melakukan upaya penanganan sebelum berdampak parah terhadap rumah-rumah penduduk di wilayah tersebut. Warga yang rumahnya sudah mengalami kerusakan parah terpaksa memilih mengungsi sementara ke tempat yang dianggap aman. Syarif Manakara TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!